Mungkin aja bisa terjadi Dua pasang aja yang bertarung Setelah melihat peta politik begini Ada kemungkinan, ada kemungkinan besar Terjadi head to head Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa mendekati Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 Khususnya pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkul Selatan Sejumlah partai politik Mulai memanaskan mesinnya Mulai merapatkan barisan Dan mulai mengatur strategi Untuk memenangkan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkul Selatan Yang hari pencoblosannya akan digelar Pada 27 November 2024 Mendatang Terbaru dikabarkan bahwa Ada tujuh partai politik Pimpinan partai politik di Kabupaten Bengkul Selatan Telah menggelar pertemuan awal Untuk membangun koalisi Di Pilkada mendatang Sebelumnya Sekretaris DPD Partai Nasdam Kabupaten Bengkul Selatan Juli Hartono Sebagaimana dimuat di berbagai media masa Menyebut Bahwasannya partai Nasdam Selaku partai pemenang Di Kabupaten Bengkul Selatan Pada pemilu 2024 Yang lalu Kembali akan menjagokan Petahanan Yang di Gusnan Mulyadi Untuk bertarung kembali Di Pilkada Sebagai calon Bupati Bengkul Selatan Santer terdengar bahwasannya Gusnan Mulyadi Akan diusung oleh Partai Nasdam Yang dikabarkan Akan berkoalisi dengan Partai Golkar Dan Partai Keadilan Sejahtera Bahkan Beredar kabar Bahwasannya Gusnan Mulyadi Akan berpasangan Dengan Isumirat Mersyah Yang merupakan Adik kandung Dari Gubernur Bengkul Yang juga ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Bengkul Rohidin Mersyah Meski demikian Juga ada beredar kabar Beredar kabar Bahwasannya Pasca keluarnya PKP U8 Tentang pecalonan Kepala daerah ini Bahwasannya Gusnan Mulyadi Calon petahana Bakal calon petahana Akan mengambil Posisi aman Dari gugatan Dengan mencalonkan Istrinya Yaitu Nur Malena Sebagai Calon bupati Atau calon wakil bupati Di pilkata Bungku Selatan Namun Isu ya Isu yang berada tersebut Juga Menyebut bahwasannya Meski nanti Gusnan Mulyadi Akan mencalonkan Istrinya Nur Malena Gusnan Kemungkinan besar Tetap akan berpasangan Dengan I.I. Sumirat Mersyah Adik Gubernur Bungku Rohidin Mersyah Entah itu I.I. Sebagai bupati Nur Malena Sebagai Calon wakil bupatinya Atau Sebaliknya Nur Malena Sebagai Kandidat calon Bupati I.I. Sumirat Mersyah Sebagai Kandidat calon wakil bupati Namun Isu ini Baru sebatas Isu yang berada saja Untuk kebenarannya Tunggu saja Waktu pendaftarannya Karena hingga Karena hingga saat ini Belum ada Belum ada Satu Kandidat pun Yang menerima Formulir B1 KWK Atau formulir resminya Ditandatangannya oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik DPP Partai Sebagai syarat Untuk dimasukkan ke KPU para pendaftaran Mendatang Informasinya belum ada Belum ada Satu pasang calon pun Yang sudah menerima Formulir resmi Formulir dukungan resmi DPP Partai Lantas Kalau benar adanya Nanti ya Tujuh partai politik Dengan jumlah kursi 17 kursi Ya ini Gerindra PDI Demokrat Perindu P3 Hanurah Dan PAN Benar-benar berkoalisi Sementara tadi misalkan ya Koalisi kedua ada Nasdem Golkar Dan PKS Ada kemungkinan Dan peluang Bahwasannya Pemilihan Bupatin Wakil Bupatin Selatan Ini akan diikuti Oleh dua pasang Calon saja Tapi itu Berkemungkinan Bisa Ya bisa tidak Bahkan Sepertinya Koalisi tujuh partai Ini juga belum Belum ini ya Belum stabil Masih rapuh Karena Dari informasi Yang kami dapat ya Dari tujuh partai itu Belum Belum kompak semuanya juga Belum kesepakat ya Belum ada kesepakatan Kesepakatan tertulis Untuk mengusung Salah satu kandidat Termasuk juga Seluruh partai itu Masih ada kemungkinan Untuk mengusung Kandidat-kandidat lain Belum kompak juga Bahkan Saya intip-intip ya Saya dengar-dengarlah itu Ada dua partai politik Yang Persentasenya itu Masih dikit ya Masih Rendah untuk bergabung Di Koalisi tujuh partai tersebut Artinya Ada peluang juga Lebih dari dua pasangan calon Tapi Pastinya nanti Sekarang ini masih Tebak-tebakan Sudah kita tinggalkan Perbahasan itu Berikut kita dengarkan Bersama Pernyataan dari Salah satu Ketua Partai Partai Gerindra Yang merupakan Salah satu Inisiator Terbentuknya Koalisi dari Tujuh partai ini Kita simak bersama Bagaimana penjelasan beliau Terkait dengan Kemungkinan-kemungkinan Calon Yang akan Diusung Oleh Tujuh partai politik ini Sini Bocoran ya Kalau dilihat Dari Pernyataan-pernyataannya Ini ada Kemungkinan ya Ada kemungkinan Nambah baru Yang akan diusung ini Sebelum Berikut kita saksikan bersama Pernyataan dari Ketua DPC Partai Gerindra Kebunus Selatan Debi Setiawan Kemarin Pas waktu malam Minggu kemarin Kurang lebih tanggal 6 Atau tanggal 7 itu Kami bertemu Bersepakat Menyamakan persepsi Dengan tujuh partai yang ada Untuk mencari Pemimpin Bungus Selatan ke depan Kami disitu Mencari Menggagas Bagaimana Menyatukan frekuensi Menyatukan persepsi Mencari Bakal sosok Memimpin Bungus Selatan 5 tahun ke depan Dan Alhamdulillah Kami bersepakat Dengan tujuh partai itu Disitu ada PDIP Dengan langsung ketuanya Ada Gerindra Ada Pan Ada Demokrat Ada Hanura Ada P3 Perindo Itu ada tujuh partai Dengan jumlah kursi 17 kursi di parlemen Tahun 2024 ini Bersepakat Untuk mencari Sosok Pemimpin Bungus Selatan Kedepannya Nanti mungkin Kami akan Melakukan lagi Pertemuan Memberikan Nama-nama Untuk Yang akan kami Gondok bersama Mencari Pemimpin Bungus Selatan 5 tahun ke depannya Artinya sudah Bersepakat Berkoalisi Di dalam itu Kami menyamakan Persepsi Menyamakan Persepsi Tujuan Untuk Memimpin Bungus Selatan 5 tahun ke depannya Artinya ada Kesepakatan Untuk berkoalisi Alhamdulillah Kami setelah Tujuh partai itu Bersepakat Untuk berkoalisi Membentuk Mencari Pemimpin Yang nantinya Akan kami Gagas Minimal 15 kebawah ini Sudah ada Nama-namanya 15 Juli ini Sudah ada Nama-nama Yang akan kami Munculkan Bersama-sama Dengan 17 Partai Disini kami Menurunkan Egois kami Partai-partai Kami memang Betul-betul Flur Untuk Menyatu Mencari Pemimpin Baru Bungus Selatan 5 tahun ke depan Nanti ada Pertemuan lanjutan Berarti Pak ya Ya Nanti next Kedepan Mungkin Di malam minggu Minggu ini Kami akan Bertemu lagi Untuk Menggagas Dan memunculkan Nama-nama Setiap Parpol Memunculkan Nama-nama Dan karena kami Bedah Nama-nama itu Siapa yang Akan kami Sepakati Yang kami Akan kami Usung Bersama-sama Untuk PDIP Rapat Rapat internal Untuk Memunculkan Nama-namanya Seperti Gerindra Akan berdiskusi Di internal partai Akan memunculkan Nama-nama siapa Yang akan kami Gondok Akan kami Munculkan Di rapat internal itu Sebegitu juga Partai-partai lainnya Akan kami Munculkan nanti Setelah kami Menggunakan Rapat internal partai Masing-masing Dari Kesepakatan Nama-nama partai itu Akan mengurucut Akan ada timbul Satu nama Calon bupati Satu nama Calon wakil bupati Kedepannya Untuk pengusatan Dari tujuh Parpol itu Kapan Sebelum 15 Juli tadi ya Sebelum 15 Juli itu nanti Kami Harus udah ada Nama-nama Kesepakatan itu Tapi yang jelas Di luar koalisi Yang sudah ada saat ini Karena saat ini kan Udah ada Berkembang ya Walaupun belum Belum ada Secara Dejurinya Secara Legal formalnya Bahwasannya katanya Nasdem Golkar Dan kemungkinan juga PKS akan berkoalisi Artinya Ada kemungkinan Bergabung ke situ Tujuh partai ini Apakah membentuk Koalisi tersendiri Kami juga Akan membuka peluang Mungkin kami akan Mengajak juga Berkomunikasi dengan Nasdem Akan berkomunikasi Dengan PKS Akan berkomunikasi Dengan Golkar Ayo sama-sama Kita merumuskan Siapa Yang akan kita gondok Menjadi pemimpin Bungkus Selatan Disini sifatnya Kebersamaan Bagaimana Bungkus Selatan Lima tahun ke depan Ada perubahan Tapi kemungkinan Kemungkinan besarnya Pemimpin Bungkus Selatan Yang memang ideal Untuk memimpin Bungkus Selatan Pak ini masih penasaran Pak ada sedikit Bocoran Kira-kira siapa Apakah ini dari Nama-nama yang sudah Berselihwaran Baleho Ini atau Misalkan ada peluang Dari Nama-nama baru Atau Termasuk juga mungkin Impor dari daerah Luar Nama yang sudah ada Ini bagaimana Itu bisa terjadi Dengan nama-nama Yang ada Baleho Sekarang Itu mungkin Bisa Kami akan Kami bahas Kebetulan juga Di internal partai Saya sendiri Ada berapa Ada 15-16 Orang yang mencalon Akan kami gondok Itu rata-rata Pemuda Putri Putra-putri Terbaik Bungkus Selatan Ada yang di Jakarta Ada yang di Rantauan Ada yang di Bungkulung Ada yang di Palembang Mungkin Banyak lagi Yang akan Mungkin dari internal Di Kabupaten Bungkus Selatan Ataupun Ada yang belum muncul Yang akan dimunculkan Nama-namanya nanti Setelah kami akan melihat Sama-sama merunguskan Bagaimana Mendapatkan Pemimpin Bungkus Selatan Yang paling ideal 5 tahun Kedepan Untuk Menjadikan daerah kita nih Daerah yang memang Lebih maju lagi Kedepannya Tidak ada kemungkinan Dua pasang saja Pilkada Bungkus Selatan ini Pak Satu Poros di Tujuh partai ini Dan satu poros lagi Untuk Koalisi Nasdem Beserta Partai Koalisi nya Pak Kira-kira seperti itu Pak Setelah melihat Peta politik begini Ada kemungkinan Ada kemungkinan besar Terjadi Head to head Antara Poros yang telah dibentuk Dan poros yang Kami Gandang ini Gandang-gandang ini Ada kemungkinan Dan ada kemungkinan juga Bisa terjadi Tiga poros Empat poros Dan itu ada kemungkinan Politik ini adalah Dinamis Tidak bisa Di Betul-betul Dikukukan Ataupun ini Hitungan Menit Ataupun Hitungan detik pun Bisa berubah Sangat dinamis Politik ini Seberapa kompak sih Pak 7 per pul ini Pak Kalau bersepakat Kemarin malam Di Tempat makan itu Kami berkumpul itu Kami sangat bersepakat Untuk mencari Pemimpin ideal Dan 7 per pul itu Bersepakat Kami Ingin Pemimpin yang baru Partai Gerindra Partai PDIP Partai Demokrat PAN Hanura Perindo P3 Insya Allah Kami meminta Kepada masyarakat Bungku Selatan Memberikan doa Kami Untuk Supaya kami Mendapatkan Pemimpin yang ideal Untuk Bungku Selatan Kedepannya